Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa sekali Aida sore hari ini kita kembali lagi di program Bagi-bagi Tajil Batik TV Oke buat pemirsa yang ada di rumah untuk episode kali ini Kita bakal keliling ataupun bagi-bagi Tajil di lokasi yaitu alun-alun Batang gitu Jadi buat teman-teman semuanya ikutin keseruan kita seperti apa Namun sebelum kita berangkat kita juga mau ngucapin terima kasih banyak tentunya Untuk para sponsor ataupun pendukung acara bagi-bagi Tajil hari ini Betul sekali jadi bagi-bagi Tajil kali ini didukung penuh oleh Dan tentunya juga kami ucapin terima kasih banyak untuk sponsor yang lainnya seperti Taitan Bangkirun kemudian juga ada Ella Frozen Cahaya Bukicraft, Dua Garistar, Kretek Josh, kemudian juga ada Legend Cafe, Rahar Jovila dan juga Evija Laundry Tepuk makan dong buat bales-bales! Oke Aida, kayaknya kita harus langsung go menuju ke alun-alun Batang gitu kan ya Untuk kita berbagi Tajil sama warga Batang yang lagi berpuasa oke Langsung saja yuk biar tambah semangat gimana kalau umpamnya kita tagline bagi-bagi Tajil sekali lagi oke 3, 2, 1, Bagi-bagi Tajil Batang TV Yeay! 3, 2, 1, Bagi-bagi Tajil Halo, Sekarang kita sudah ada di alun-alun Batang. Rame banget. Ini kayaknya kita baru turun dari mobil, langsung di sini rame banget ya. Bener, masih tentunya di Batik TV Baikin Baikin Taquil 2024. Nah. Kalau tadi kita sudah nyebutin para sponsor yang sudah mendukung tentunya acara ini, gitu kan. Tapi kita juga ingin mengucapkan komunitas yang sudah hadir di sini nih, hai. Menarakan juga pada acara ini yang pentingnya. Nah, ada siapa saja, Kak? Ada IIBF, Mampir dan SBC. Oke, nanti kita akan coba wawancara dari teman-teman komunitas yang hadir di sini. Pokoknya ikutin kita terus hanya di program Baikin Baikin Taquil Bating TV. Ya. Oke, pemirsa dan kali ini saya sedang berada tepat di samping para komunitas yang ikut berbagi di bagi-bagi taquil kali ini. Pastinya salah satunya adalah di komunitas IIBF, ya Bunda, ya. IIBF, Indonesian Islamic Business Forum, Beli Indonesia. Ini sore hari ini ikut berguyuk berpartisipasi di acara bagi-bagi taquil bersama Batik TV. Oke, ini hari ini sudah minggu ketiga. Wah, semangat terus ya Bunda, ya. Terus. Gimana hari ini? Untuk kesan-kesannya bagi-bagi taquil, seru. Di sini tadi kesannya lebih ini, lebih apa ya, warganya antusiastnya luar biasa sampai kita kewalahan tadi. Sampai apa, sudah diatur. Sudah diatur, tetapi karena rame ya. Apalagi ini kan malam Jumat Liwon ada di alun-alun Batang. Gimana sih kondisinya betapa rame-nya makanya. Tapi Alhamdulillah semua kondisi bisa berjalan dengan baik. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Terima kasih. IIBF. Halo, oke buat Om Mirsen ada di rumah. Kalau umpamnya tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bareng Aida. Bareng komunitas juga tentunya yang bergabung di bagi-bagi taquil untuk part ketiga ini. Nah, sih juga nggak mau kalah nih. Ada beberapa komunitas juga. Sekarang di samping Aziz ada bersama dengan Kampung Berbagi Pekalongan. Tempat tangan, dok. Cantik-cantik Bunda-Bunda yang ada di sini. Kita sampai terlebih dahulu. Kalau umpamnya sebelah kiri Aziz, kayaknya sudah nggak asing lagi. Ada Bunda Maya Duan Enoli. Baik ya kabarnya Bunda. Alhamdulillah sehat-bahagia. Selalu bisa bahagia bersama. Nah, kemudian berbagi bikin. Happy. Oke, ya sekarang kalau ini Bunda siapa Bund? Bunda Rizkyah. Oke, Bunda Rizkyah. Kalau boleh tahu, kan ini Kampung Berbagi sudah bergabung selama 3 kali berturut-turut. Kenapa sih kok bergabung bersama dengan Batik TV bagi-bagi tajil? Apa sih harapannya? Satu, harapannya sih biar bisa berjalan terus. Biar bisa bermanfaat. Biar mengajak para semua orang lebih peduli dengan masyarakat. Betul, karena bulan kuasa itu bagus ya tentunya buat berbuka puasa. Berbagi kebaikan. So, dakoh. Semoga teman-teman dari Kampung Berbagi ini selalu happy. Selalu berbagi dengan sesama. Terlebih khusus masyarakat Brata Pekalangan. Sukses, sehat selalu dan makin cantik-cantik Bunda-Bunda sekalian. Buat pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Nanti kita juga bakal ngobrol lagi tentunya sama teman-teman sponsor. Dan juga masyarakat ataupun warga Batang yang ada di sini. So, tetap di Bagi-bagi Tajil Banti TV. Yaher. Kampung Berbagi. Berbagi. Bikin happy. Dan pemirsa kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bareng komunitas IBF. Kita juga ada komunitas SBC ya mas ya. Oke. Sukses berkah komuniti. Sukses berkah komuniti. Itu komunitas apa itu? Komunitas pengusaha muslim. Oh, pengusaha muslim. Luar biasa. Ini berarti sudah ikut ke berapa kali? Ke tiga. Ke tiga kali juga luar biasa ya. Semangat banget. Terus gimana untuk kesan-pesan hari ini? Alhamdulillah ini rame banget. Di luar dugaan ya. Semangat hari ini semangat rame ya mas ya. Pastinya tadi juga warga langsung berantusnya. Selangsung pada keperuyuk gitu ya. Oke, terima kasih mas. Selamat menikmati. Oke, kita sudah bersama dengan teman-teman Wardah. Kak Intan sini dong ikut kita dong. Kita bakal... Nah, ini Kak Intan dari Wardah. Terus juga ada Kak... Sopan. Sopan. Jadi... Seru-seruan. Seru-seruan. Tidak hanya seru-seruan aja Aida. Tapi juga kita bakal bagi gift sama pengunjung alun-alun Batang yang ada di sini. Kalau upamnya nanti kita tanyain kalau mereka bawain salah satu produknya dari Wardah. Oke? Setuju ya. Kita bakalan bagi-bagi ke pengguna setia Wardah. Kita bakalan grebek tas ya. Grebek tas. Let's check it out. Coba kita ke... Teman-teman di sini. Halo. Halo. Loh ketama sih. Oke ya. Kita boleh ganggu waktunya sebentar ya. Wakti-wakti. Eh, kita kan lagi ada event grebek tas gitu ya. Nanti kalau mamanya di tasnya ada salah satu produknya dari Wardah. Kita akan langsung kasih... Gie. Gie. Coba dong. Lihat tas kalian mana. What is your mindset? Kono katanya. Mana coba? Ada? Ada yang bawa. Gie. Sayang banget. Belum beruntung ya. Kita cari lagi kaitan. Oh padahal tadi ke bawah katanya ya. Oke buat pemirsa yang rumah, ikutin kita terus. Kita cari lagi grebek lagi masyarakat Batang yang ada di sini. Check it out. Yeah. Yeah. Halo, masih di kawasan Kabupaten Batang. Halo-halonya. Dan akhirnya kita menemukan bangsa-bangsa ya. Bener banget. Ya bagi-bagi kita aja salah satu sponsornya adalah Wardah Beauty Pemirsa ya. Nah, di samping asli sekarang kayaknya ada Genzi gitu kan ya. Ini yang lagi. Kita akan lanjut lebih dahulu. Mungkin Aide silahkan. Oke. Halo Kak. Apa yang sama siapa? Ikan Nur Halimah Kak. Ikan Nur Halimah. Di sini lagi ngapain Kak Ika? Jadi di sini lagi lagi jaga stand Kak. Jadi jaga stand. Ini ada challenge buat Kak Ika ya panggilannya ya. Kak Ika, Kak Ika ada nggak di tasnya produk Wardah? Nanti kalau mamanya ada, nanti kita bakal bagiin gift dari Wardah. Ada? Ada. Oke, cuman lihatin. Ya. Aku suka aku pakai atas. Wow. Ini lihat ya Pak Mirsa ya. Ada produk Wardah tentunya dari Kak Ika. Karena Kak Ika memiliki produk Wardah di tasnya. Nah, kita langsung aja kasih Aida. Selamat Wardah Ika. Selamat. Yeay. Oke, ada satu lagi udah dibagi-bagi kan. Teman-teman Genzi ya Pak Ika. Oke. Kak Ika pokoknya jangan sampai lupa ya untuk terus pakai Wardah ya. Oke, Kak Ika. Oke deh. Harusnya ya Kak Ia sama Wardah. Semoga. 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 Semoga workah. Jangan lupa jalan kemana-mana. Karena masih ada satu target lagi dari Wardah. Untuk pemirsa yang ada di rumah. So, tetap new program. Bagi-bagi kita jumpa di TV. Yeay. Halo. Sekarang di samping kita sudah ada. Dari Aston Pekalongan Syariah. Kita ucapin salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah kalau lihat. Aston Syariah sangat adem gitu ya. Memang ini Pak Jal udah pukul 6 juga. Seperti buah tau aja saya. Iya bener-bener. Oke. Ini kalau boleh tau. Aida mungkin kok tanya dulu sama pihak Aston. Oke. Ini udah ikut berbagi dari. Part pertama. Part pertama. Wow. Tiga kali sih Kak. Buat ikut acara bagi-bagi takjil. Wih. Seru banget ya Pak ini ya. Alhamdulillah seru. Oke. Ini juga Aida pasti pemirsa yang kalian rupa juga penasaran. Kenapa sih kok Aston ini sampai udah tiga kali. Iya. Syukur-syukur nanti sampai empat kali ya. Iya benar banget gitu ya. Alasannya kenapa? Bergabung bersama dengan Bati TV bagi-bagi takjil. Karena sebenarnya kita berbagi. Buat ngasih orang berbuka posa itu kan hal kebaikan juga. Terus kita juga bisa mengenal teman-teman juga. Lebih luas sih. Gitu ya. Apalagi kan Aston ini hadir di tahun ini gitu ya. Juga untuk merebranding. Untuk memperkenalkan juga tentunya. Untuk masyarakat Pekalongan dan juga Batang. Sukses selalu. Sukses selalu untuk Aston. Terima kasih. Kemudian. Rame banget ini ya. Jadi sukses pokoknya buat Aston ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah. Jangan kemana-mana. Kita akan lanjutin lagi untuk mewawancara para sponsor yang ada di sini. So tetap di program. Bagi-bagi. Bagi-bagi. Jangan lupa. Halo, buat pemirsa yang ada di rumah sekarang kita sudah menemui mangsa baru lagi nih Aida Masih dari kawasan nama-nama kebubatan Betul sekali, kita kena lantar lebih dahulu dengan kakak siapa? Nikah Kita ayo challenge buat kak Nikah Kalau mamanya nanti bawa produk Wardah salah satu apapun Nanti kita bakal kasih gift dari Wardah secara gratis Kakak bawa, coba bisa lihat Ini pengguna setia Wardah juga Wah Jadi buat pemirsa yang ada di rumah ini Luar biasa, semoga jangan lupa untuk pakai Wardah terus ya kak ya Langsung saja Aida bisa dikasih hadiahnya, selamat Selamat ya Aida Oke Tidak terasa Aida, kita harus pamit unduduri Terima kasih banyak buat kak Ika, selamat melanjutkan untuk berbuka puasa Terima kasih juga buat teman-teman warga untuk sponsornya Buat pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana tetap di program Bagi-bagi Tajib Bati TV Yay Masih di program Bagi-bagi Tajib Bati TV Nah sekarang Asih sudah bersama dengan Direktur Utama LPPL Bati TV Kota Pekalongan nih pemirsa Kita dikawal secara langsung dari Kota Pekalongan ke Kabupaten Batang gitu Aida Iya warga saya spesial sekali, saya terus banget Tanya dulu kabarnya dong Aida Ya gimana kabarnya Pak Amat Baik Agak Bu Amat lo di depan lo ya, jangan manja-manja lo ya Bisa tutup Bisa tutup Bisa tutup Bisa tutup Bisa tutup Itu kegembiraan kaum muslimin ini Kita ikut Ikut bersama turut merasa bahagia Merasa gembira dan kita Bagi bersama-sama hari ini Luar biasa Belum sampai buka di rumah bisa menikmati Langsung ke alun-alun batang kita sudah share jadwalnya Mari kita maksimalkan Kita optimalkan sehingga Batik TV kita ini semakin yaher Yaher ya luar biasa Oke ya nanti Kita mungkin kasih tau ya Jadi buat pemirsa yang ada di rumah untuk minggu depan kita akan Di lapangan Jetayu jadi biar rame-rame ya Hari Kamis tanggal 4 Tanggal 4 April 2024 Silahkan merapat dari jam 4 sampai dengan selesai Ya Aida ya Bakal lebih seru lagi Kayaknya kita harus pamit nih Aida Ya 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 Ini udah mau buka juga ya Jadi buat pemirsa yang ada di rumah pokoknya jangan sampai lupa Untuk terus hasilkan program bagi-bagi tajil Hanya di Batik TV Saya Aziz Mahendra, saya Aida Shevill Pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa ab version salamual sub indo by broth3rmax sejum ren nya